Ekses dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah hal atau peristiwa yang melampaui batas. Lawan kata ekses adalah defisiensi. Defisiensi adalah kekurangan. Tubuh kita bisa mengalami kondisi yang melampaui batas atau kondisi ekses. Bisa juga sebaliknya mengalami kondisi kekurangan yang disebut kondisi defisiensi. Bagaimana bentuk ketidakseimbangan yin yang pada kondisi ekses? Simak terus videonya. Assalamualaikum sahabat aku bentuk Indonesia. Jumpa lagi. Menurut teori yin yang dalam jenis medisin, Seseorang dikatakan sehat bila dalam tubuhnya terdapat keseimbangan yin yang. Kapan yin yang disebut seimbang? Bila yin dan yang berada di garis keseimbangan. Kapan seseorang dikatakan sakit? Bila terdapat ketidakseimbangan yin yang. Ada dua kondisi yaitu ketika yin yang berada di atas garis keseimbangan disebut ekses dan ketika yin yang berada di bawah garis keseimbangan disebut defisiensi. Kali ini kita membahas kondisi ekses. Selama masih hidup, tubuh kita akan terus-menerus memproduksi energi melalui proses metabolisme dan kemudian dipergunakan untuk aktivitas sehari-hari. Dalam jenis medisin, energi ini dinamakan dengan ji. Ji terdiri dari energi yang mewakili yin dan energi yang mewakili yang. Dan dikatakan normal bila keduanya berada di garis keseimbangan. Bila tidak berada di garis keseimbangan, namanya ketidakseimbangan yin yang. Ketidakseimbangan yin yang fisiologis yang merupakan kondisi normal, yaitu kondisi sehat, sudah dijelaskan pada yin yang teori part 4. Sedangkan kondisi sakit terjadi bila ada ketidakseimbangan yin yang patologis. Pada episode yang lalu, yin yang teori part 5 sudah dijelaskan ketidakseimbangan yin yang patologis, yaitu kelebihan yin yang dan konsumsi yin yang. Lalu apa hubungannya dengan ekses? Ekses adalah hal atau peristiwa yang melampaui batas, di mana ketidakseimbangan yin yang terjadi saat yin yang melebihi garis batas keseimbangan. Pada episode lalu, yin yang teori part 5, kita mengenal kelebihan yin yang yang bersifat full atau penuh dan empty atau kosong. Kondisi full atau penuh inilah yang dimaksud dengan kondisi ekses. Baik, kita urai satu persatu. Pertama, full heat atau panas penuh. Ini terjadi ketika yang saja yang berada di atas garis keseimbangan. Nampak tanda yang menonjol, yaitu adanya kejala panas tubuh seperti demam atau suhu tubuh naik di atas batas normal, yaitu di atas 38 derajat celcius, muka merah, haus, dan ingin minum dingin. Ini dikatakan sebagai ekses yang. Dua, full cold atau dingin penuh. Ini terjadi ketika yin saja yang berada di atas garis keseimbangan. Nampak tanda yin yang menonjol, yaitu adanya kejala dingin pada tubuh. Seperti badan terasa dingin, suka minum hangat. Ini dikatakan sebagai ekses yin. Pertanyaannya, adakah kondisi full atau penuh tetapi tanda-tanda yin atau yang tidak menonjol? Jawabnya, ya ada. Di mana baik yin maupun yang sama-sama berada di atas garis keseimbangan, tetapi tingginya setara, belum nampak salah satunya lebih tinggi secara nyata, sehingga tidak ada kejala panas atau kejala dingin. Ini dikatakan sebagai ekses ji. Jadi ada tiga macam ekses, ekses yang, ekses yin, dan ekses ji. Pentingkah mengetahui jenis kondisi ekses yang sedang dialami si sakit? Jawab, sangat penting. Karena dengan mengetahui kondisi yang tepat, maka kita bisa melakukan penegaan diagnosa yang benar, sehingga prinsip terapi bisa tepat dan terapi yang diberikan akan akurat. Efek terapi yang diperoleh bisa optimal. Keluhan berkurang, bahkan bisa hilang. Pasien senang, kepuasan meningkat, bisa jadi akan mengatakan begini, hebat, luar biasa, nyari ku hilang. Yes! Prinsip terapi apa yang diberikan pada kondisi ekses? Jawab, membuang ekses. Kalau terjadi ekses siang atau kelebihan panas, maka pilihan utamanya adalah titik akupunktur yang berfungsi untuk membuang panas. Kalau terjadi ekses yin atau kelebihan dingin, maka pilihan utama adalah titik akupunktur yang berfungsi untuk membuang dingin. Bisa juga ditambahkan pemberian moksa untuk menghangatkan. Bagaimana bila terjadi ekses ji atau kelebihan energi akibat serangan patogen? Pilihan utama adalah titik akupunktur yang bisa membebaskan kelebihan energi tersebut. Metode atau manipulasi yang diberikan adalah dengan sedasi atau reduksi atau pelemahan. Bagaimana sahabat? Mulai ada gambaran tentang pentingnya mengetahui kondisi yin yang dan kaitannya dengan prinsip terapi dalam jenis medisi? Semakin menarik ya! Senang sekali bila sahabat berkenaan memberi komentar, kritik, saran, pertanyaan, dan masukan pada video kali ini. Semoga ke depan bisa memberikan yang lebih baik dan memberi manfaat kepada sahabat semua. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia ku sehat. Yes! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.